Dua Sengit Bali United vs Persib Bandung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, pada Senin, 18 Desember 2023, malam berakhir imbang tanpa gol. Pertandingan berjalan dengan tensi tinggi selama 90 menit. Wasit Aidil Asmi sampai-sampai mengeluarkan 10 kartu kuning dan 1 kartu merah untuk pemain Bali United dan Persib Bandung. Kepemimpinan Aidil juga dikritik oleh pelatih Persib, Bojan Hodak. Sebab di laga tersebut, Aidil beberapa kali membuat keputusan yang berujung protes, tidak hanya oleh tim Persib Bandung, namun juga oleh tim Tuan Rumah Bali United. Pada akhirnya, menurut saya ini menjadi hasil yang adil. Satu-satunya yang kalah di laga ini menurut saya adalah Wasit, dia seolah tidak mengerti dengan permainan, ucap Bojan Hodak. Bojan pun membandingkan laga Persib sebelumnya yang dipimpin Wasit asal Jepang, Futoshi Nakamura. Meski saat itu Persib kalah 0-2 dari Persib ke diri, namun Bojan menganggap Wasit di laga itu bersikap adil. Saya rasa kalian bisa melihatnya. Siapa yang lebih baik? Meski saat itu kami kalah. Itu alasan kenapa saya berkata, Wasit hari ini yang kalah. Tetapi, tidak bisa selamanya menyalahkan Wasit. Kalian tahu apa masalahnya? Edukasi. Wasit dari Jepang memiliki edukasi yang lebih baik dari Wasit Indonesia, jadi tidak bisa langsung menjadi Wasit yang top. Memang menjadi Wasit harus memiliki talenta, sama seperti pesepak bola, ujar Bojan Hodak. Menurut Bojan, Wasit di Indonesia mesti diberi edukasi lebih tentang bagaimana memimpin suatu pertandingan. Dia pun mengibaratkan Wasit sama dengan seorang pemain bola yang mesti mendapat edukasi dan jam terbang. Pemain, pelatih dan Wasit sama, perlu diedukasi lebih dini sehingga menjadi lebih baik. Di Indonesia, banyak pemain bertalenta tetapi mereka terlambat memulai bermain. Tidak ada kompetisinya. Seperti anak saya sudah mulai bermain sejak usianya 8 tahun di Eropa. Sedangkan di Indonesia baru dimulai di usia 15, 16, tidak ada laga yang kompetitif, jadi kurang untuk anak-anak 8 hingga 10 tahun. Intinya adalah pengalaman, ini sama halnya dengan Wasit, ucap Bojan Hodak. Seperti yang diketahui, pertandingan sengit antara Bali United dan Persib Bandung pada pekan ke-23 Liga 1 2023-2024 berakhir tanpa gol, tetapi drama panas mengenai kartu merah menciptakan sorotan utama. Back tengah Bali United, Jajang Mulyana, terlibat dalam aksi kontroversial saat menghadapi Persib. Babak pertama menjadi panggung keributan antara kedua tim setelah Jajang Mulyana melanggar Mark Klok pada menit ke-27. Pelanggaran ini memicu protes sengit dari pemain Persib dan memicu ketegangan di lapangan. Kadek Agung dari Bali United pun mendapatkan kartu kuning atas pelanggaran tersebut. Namun, keadaan semakin memanas pada menit ke-87 ketika Jajang Mulyana diganjar kartu kuning kedua oleh Wasit setelah melanggar David Dasilva di depan kotak penalti. Kartu merah ini menambah kisah dramatis pertandingan yang sebenarnya sudah penuh gengsi. Tidak hanya itu, dalam insiden ini, terungkap bahwa Nick Kuiper dan Jajang Mulyana juga terlibat dalam aksi perlawanan yang memanas, yang akhirnya membuat keduanya mendapatkan kartu kuning dari Wasit. Keributan tersebut menambah ketegangan di lapangan, menciptakan episode kontroversial yang tak terduga. Kartu merah bagi Jajang Mulyana tidak hanya akan memengaruhi hasil pertandingan, tetapi juga dapat membawa dampak pada pertandingan berikutnya bagi Bali United. Sementara itu, Persib Bandung berhasil memanfaatkan keunggulan pemain untuk mendominasi pertandingan, meskipun tidak mampu mencetak gol. Usai pertandingan pun Jajang Mulyana harus menerima akibatnya, dia menjadi sasaran Bobotoh akibat ulah yang dia lakukan. Banyak Bobotoh yang menghujat sang pemain. Bahkan, Bobotoh menilai bahwa Jajang merupakan pemain yang selalu bermain arogan ketika menghadapi Persib. Ya, seperti yang diketahui, laga Bali United kontra Persib Bandung memang berakhir dengan skor sama kuat 0-0. Namun, dibalik hasil seri yang diperoleh Bali United dan Persib Bandung, ternyata, pemain yang pernah dibuang Maung Bandung tahun lalu, Mohamed Rashid, justru tampil lebih baik ketimbang rekrutan anyar Maung Bandung, Stefano Beltram. Sebagaimana diketahui, pada laga Bali United kontra Persib Bandung, Mohamed Rashid dan Stefano Beltram bermain bersamaan sejak menit pertama. Bedanya, Mohamed Rashid diperankan lebih ke dalam sebagai gelandang bertahan atau jangkar. Sedangkan Stefano Beltram bermain lebih melebar sebagai gelandang kanan. Meski berperan lebih ke dalam, Mohamed Rashid mampu catatkan agresivitas serangan yang justru lebih eksplosif dan berbahaya ketimbang Stefano Beltram. Dasarnya tak lain adalah catatan sentuhan, akurasi umpan dan juga umpan kunci yang diberikan oleh Mohamed Rashid. Tercatat, pemain asal Palestina itu mampu bukukan sentuhan di angka 34 kali berbanding 29 kali milik Stefano Beltram. Sementara untuk akurasi umpan, tercatat, Mohamed Rashid mampu bukukan akurasi umpan sebesar 79 persen atau 23 kali berhasil dari 29 percobaan. Dan untuk Stefano Beltram, catatkan akurasi umpan lebih rendah secara percobaan dan presentase dengan 10 kali dari 16 percobaannya. Untuk umpan kunci, Mohamed Rashid unggul dengan catatkan 3 kali percobaan sukses dibandingkan 1 kali yang ditorehkan Stefano Beltram. Jika dirasiokan, penampilan Mohamed Rashid berada di angka 7,5 berbanding 7,3 Stefano Beltram. Mark Klopp dan Edo Febriansah akan terbang ke Turki. Ia kesana untuk menjalani training center atau pemusatan latihan bareng para pemain timnas Indonesia. Mark Klopp dan Edo Febriansah jadi dua pemain Persib Bandung yang mengikuti TC tersebut. Sedangkan Rahmat Irianto yang sebelumnya jadi langganan timnas, tak dipanggil untuk mengikuti TC tersebut. Total, akan ada 29 pemain yang mengikuti TC tersebut. Hal itu dilakukan untuk persiapan tampil di Piala Asia 2023 yang bakal digelar 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Dikutip dari laman PSSI, pemusatan latihan di Turki itu akan digelar pada 20 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menegaskan bahwa para pemain yang berkiprah di Liga 1 sudah berkumpul. Pemain yang baru mendapatkan paspor Indonesia, Justin Hubner, juga dibawa ke Turki. Selain itu, ada juga Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Shintayong sendiri nantinya harus mencoret enam pemain untuk dibawa ke Qatar. Sebab SWAT Piala Asia 2023 nanti hanya akan dihuni 23 pemain. Tim Nas Indonesia tergabung di grup D Piala Asia 2023. Vietnam, Iran, dan Jepang yang menjadi saingan tim merah putih untuk lolos ke fase gugur. Terima kasih telah menonton!